Jadi di video yang kita bakalan nge-review lagi, siapa sekalian semua Dan di hari awal dan di hari pemulaan kita Hari ini aku ingin menjambut komentar-komentar yang lucu dari kalian Dan aku ingin membacakan dan langsung kita bacain aja ya guys ya Dengan awal yang sangat ceria Dari Exotic Artsy Intunya meresahkan ya bun, buka video langsung disambut oleh desa Terus bawahnya lagi, ada bapak Lanjut guys, ini dari Rico Dermawan Jadi untuk kalian semua yang ada komentar lucu di video ini Kalian komentar guys, aku bacain semua keren banget ya Kalau misalnya kita menyambut komentar di awal video Jaya, langsung kita bakalan masuk ke intronya Yo, hello guys, kembali lagi di The Games So, di video kali ini seperti biasa kita bakalan nge-review lagi Di set versi kalian semua yang udah request Dan hari ini aku masih ada kesempatan untuk membuat video dan bertemu dengan kalian semua Dan dengan semua yang kangen tentang set-set kalian Mungkin yang misalkan set kalian itu bakalan nilainya bakalan 100 set Itu bakalan aku masukin ke Instagram aku guys Jadi, misalkan kalian nilainya itu Misalkan di set kalian itu ada keanehan, ada keunikan, atau ada kekerenan Itu bakalan masuk 100% nilai Dan bakalan aku post di Instagram aku Ini adalah set-set yang emang terpilihnya itu cocok untuk bermain serifal Cocok untuk apapun dilakukan itu pas dengan apa yang kita mau Dan so, langsung aja jangan kebanyakan cincu dan kebanyakan lama kita berobrol-obrol Pokoknya kalian tinggal saksikan aja set-set yang aku review seperti apa Dan sebelum kita masuk set pertama Jangan lupa kalian follow saya sama aku link deskripsi Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, atau berlangganan So, jangan lupa lonceng dan ketinggalan video-video selanjutnya dari aku yang bisa Jangan lupa kalian ingin donasi langsung aja donate link deskripsi Itu kan semuanya yang ingin enjoy minegeom.com langsung aja link deskripsi Oke, langsung aja set pertama ya guys Let's go Oke guys, untuk ke dunia yang langsung dispawnkan di dekat air Ini di bawah sini guys Dan pertama respawn kita hanya diperlihatkan sebuah permukiman yang besar-besar Dan di bawah sebuah dataran yang biasa aja Yang gak sulit juga untuk membuit-buit ya karena berantakan juga Dan di belakang kita menemukan sebuah permukiman yang gede-gede banget Ini yang kapan saat permukimannya Dan langsung kita diperlihatkan sebuah kanehan disini guys ya tuh Gila lo perlihatkan kayak gini guys, bayangin loh Jarang ya guys ya Dan ini ada goa Wow Disini ada goa guys Oke, seperti biasa kita bakal minum ramuan kita dulu ya guys ya Nick fashion, jangan lupa untuk temennya dulu ya guys ya Oke, wow Kayak goa-goa biasa ya Kita melihat dripstone cave disini guys Itu ada iron-iron juga lumayan Oke, lumayan lah ya Tapi kayak goa-goa biasanya aja guys Gak ada, gak terlalu Apa ya Kayak kita menemukan last cave gitu kan Tuh, ini dripstone cave gitu guys Gak ada apa-apa Jadi kayak biasa aja Cuman menurut aku lumayan sih Ini kayak goa-goa biasanya Tapi untuk main-main, baseball tuh keren sih Lumayan guys ya Oke, kita langsung ke atas dulu guys Langsung aja kita teleport ya Kita bukan teleport Kita melihat lokasinya seperti apa Dan Kita gak usah lihat mungkin disini aja kali ya Kita langsung lihat tepe Kartanya itu bukan di nether Disini guys Kita bukan tepe aja disini Disini adalah 95 11 7 32 Oke Boom Oke, kita lihat seperti apa Apakah benar Kita menemukan dulu guys Kita terjebak di Kita terjebak disini guys Fosilnya dimana guys Fosilnya Di atas kah Oh, ini goa guys Ini fosil kayak gini guys Iya gak sih Fosilnya tuh apa sih Ini kayak goa-goa biasanya loh Holy shit Men, aku gak tau nih guys Aku soalnya belum pernah Melihat yang namanya Fosil Di forward gitu kan Ini fosilnya bukan sih guys Atau gimana guys Tapi ini beda ya Bentuknya ini Sama ini tuh beda nih tuh Warnanya Bunyinya juga beda Gitu ya Kita langsung aja Terakhir kita bahkan masuk Kedalam nether portalnya Kita lihat seperti apa Dalam nether portal ya guys Ya Let's go 5 minutes later Oke, saya baru buat nether portal Langsung kita masuk lagi dalam dunianya Kita lihat seperti apa Dalamnya ya guys Oke Disini kita langsung aja Disambut Dengan lava Oh, ini apa nih guys Oh, kerajaan ini babi guys Oh, dia ngomong ya Kayak ngomong gitu suaranya guys Mantap Oke Wow Oke, coba kita bakalan teleport Ke itu tadi Kita lihat seperti apa Kalau di nether ya Oke, kita lihat seperti apa Kalau misalkan di nether Apa, kita menemukan sesuatu Holy shit, men Kita TP di koordinat Apa yang dia bilang Kita menemukan Kerajaan Wither Skeleto Negisha Widi Gila, keren banget ya Di koordinatnya Yang di Bukan di nether Itu kita menemukan sebuah Goa Tapi di nether portal Kita menemukan sebuah Kekerenan gitu ya guys Ya Mantap Mantap Kita coba aja set kedua ya guys Let's go Oh guys, set kedua Dari Litvi 007 Semua air Setnya Apa ini? Bahasa apa ini guys? Koordinatnya dia nggak tahu Cuma setnya ini Bahasa beda Oke Kita coba aja disini ya guys Ini aku Copy dulu kali ya Aku copy dulu Karena ini bukan bahasa kita nih guys Oke Nah ini bakal aku copy dulu guys Nah Ini guys ya Ini ya Bahasa Kalau kita tahu ini bahasa-bahasa Cina gitu ya guys ya Ternyata set kita Kedatangan set Cina ya guys ya Apakah set ini bakalan Set yang paling mantep Set yang paling keren Di dunia Atau tidak ya guys ya Oke Kita bakal masuk ke dunianya aja Kita lihat seperti apa ya guys ya Let's go Oke Selalu ke dunianya Langsung responkan Di Atas permukiman Dan di belakang kita melihat Sebuah persaljuan Dan sekitaran kita Pas tetap respon Kita hanya melihatkan Sebuah pohonan yang Rimba Dan di belakang kita melihatkan Sebuah persaljuan Yang Sangat Gede banget Permukimannya ya guys ya Oke Dan disini ada goa-goa Seperti biasanya Tidak ada apa-apa Terus semacam goa-goa Seperti biasanya Untuk tempat Mining-mining Lumayan lah ya Kita disponkan Kita melihatkan sebuah goa Yang dimana Kita bisa menemukan Sebuah kekayaan Dalam goa Dan bisa menemukan Sebuah tempat Mining Di Dalam Survival Legisya Oke Dan di set Cina ini Ini kita diperlihatkan Sebuah yang namanya Persaljuan aja ya Dan tidak menemukan apa-apa Dan disini kita menemukan Sebuah goa Holy shit men Oke Seperti biasa Kita bakal aktifin Next fashionnya dulu Legisya Oke Jangan lupa untuk temannya Biar kalian bisa sembuh Oke Disini kita diperlihatkan Sebuah goa Seperti biasa Dan Kita di pertama Sebuah air Dimana Tempat Miningnya tuh Lebih gampang Untuk memperkaya diri Oke Seperti biasanya Ini gua Kayak biasa Oh gua Kayak Kayak semacam Tempatnya itu Bagus sih Menurut aku Ini buat tempat Tempat rahasia Bikin rumah Di dalam goa Ini keren sih Sabibet sih Keren Tapi lumayan sih Kalau kita berpikiran Logikanya Keren ya Untuk membuat rumah Di dalam goa Kayak gitu Keren sih Menurut aku Soalnya dari ujung ke ujung Itu kan Bolong ya Itu kalau kita tambahin Tembok atau segala macam Itu bikin tempat rahasia Atau rumah Itu keren sih guys Oke Dan disini kita menemukan Sebuah kanehan Gila 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 Ini jelas banget ya guys Ini jelas banget Yang dimana Kalau Kita menemukan Tanda seperti ini Di tempat saju Itu jarang banget Ini jelas banget sih Gila Aneh banget ya guys Oke Oke ini Oke ini Di permukiman Dan tidak menemukan Apa-apa Kita lihatkan Sebuah Persajuan Aja ya guys Kita bakal Langsung aja Masuk ke nether Kita bakal melihat Nethernya Seperti apa ya guys Let's go Oke Sekarang buat portal Langsung dianyan apinya Kita lihat Di dalam portalnya Seperti apa ya Gisya Oh Kita langsung dilihatkan Jamur yang langkah Ini ya guys Yang buat makan Babi Tuan Oh Langsung di warped Kita dispawnkannya Guys Wih Keren banget Gisya Wow Oh Ini kayak Oh Ini kayak tempat Apa ya Gak ada Gak ada atasnya guys Gak ada bolongnya Iya gak sih Tuh Tuh ya Kita dispawnkan Lihat disini Dia yang tidak di bawahnya Ada Enderman Tuh Gak ada tempat Untuk kita pergi ya Kita harus menghancurkan guys Tapi menurut aku Lumayan sih Ini tempatnya Untuk kita Bikin Kayak Rumah gitu ya Bisa lah ya Dan di warped lagi Cerah banget Oke Kita cobain aja Set ketiga ya guys Let's go Oke set ketiga Dari Kaju Tora Bang Cobain set ini 1365 07789 Please Oke Cobain aja Disini ya Setnya adalah 13 13 6 50 2789 Oke Kita bakal langsung ke dunianya Kita seperti apa ya Gisya Let's go Oh guys Suka dunianya Langsung dispawnkan Di persaljuan lagi Dan persaljuan ini Kita di permukiman Di atas awan ya Tukang bisa lihat sendiri Gila Tigi banget ini Boy Di atas awan Kayak gini Gisya Salju semua lagi ya Sekitaran kita guys Wow Oke Dan pertama Kita diperlihatkan Sebuah persaljuan Sekiling kita Dan sebuah permukiman Di bawah Dataran di bawah Tuh yang Gede-gede juga ya Ini kita aja Masih di atas awan banget Ini tuh tinggi banget sih Dari kita spawn Tapi di bawahnya Kita menemukan Sebuah goa-goa Yang dimana Buat tempat main Kita tuh lumayan Dan dataran ini Menurut aku Lumayan banget ya Untuk buat Ngebuild-ngebuild rumah kalian Worth it sih Menurut aku Nisiatnya Tapi walaupun di atas Tapi kita tuh Keturun ke bawahnya Ada goa-goa Yang bisa Untuk bermain Survival gitu guys Oke Tuh Ini permukiman Gede-gede semua tuh Di kanan kiri aku tuh Gede banget Dari sini kita spawnkan Sebuah penduduk desa Ya guys Widi Keren ya guys Gila 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 Mantap Dan di atas itu Ada persaljuan gitu Di bawahnya ini Lumayan luas Dari sini Kesini lumayan Gila sih Kan wajib Cobain setnya Aku review ini Lumayan jauh Dari kita spawn Tapi ya Gak apa-apa lah ya Oh ini ada goa Nih guys Kita bakalan Mengaktifkan Kekuatan kita Ini Oke Disini ada goa Goa seperti biasanya Dan di bawah Kayak semacam Drift toon cave Tapi kita jarang juga Menemukan sebuah Last cave Kita diperhatikan Sebuah drift toon cave Aja Gitu ya kan Tuh Goa-goa seperti biasanya Yang kalian biasa Untuk tempat main Ini lama-kelamaan Kita mempunyai Kekuatan Neckvision Kekuatan kita Neckvision Gila Yang dimana Kekuatannya itu Bisa melihat Seperti Kekuatannya Neji Kalian tau lah Kekuatan Neji Kekuatan yang nonton Naruto Naruto Dan Kita menemukan Apa-apa Disekitaran sini Sebuah Goa-goa Yang seperti Biasanya Permukiman yang Set ini kayak Semacam permukiman Yang gede-gede Gitu gak sih Yang besar-besar Gitu Yang besar-besar Gitu Gitu Kita Sama aja Teleport Eh Teleport Kita Sama aja Bikin Nether portal Kita Lihat Dalam Nether portal Seperti apa Let's go Oke Kita Lihat Seperti apa Oke Kita Masuk Dalam Dunianya Oke Disini Kita Bilihatkan Sebuah Yang namanya Nether portal Dan Dalamnya Luas Banget Ini Semacam Apa Nether portal Ini kayak Semacam Blok-blok Yang Emang Tempatnya Melayang Semua Bloknya Tuh Kayak Apa Keren Banget Widi Disambut Dengan Suara Iring-iringan Yang Menyeramkan Wow Mantap 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 Saya Saya Coba Saya Coba Coba Oke Saya Coba Set Kempat Let's Go Oke Set Kempat Dari Muhammad Adika Putra Bang Aku Punya Set Ini Bang Cari Desa Tenang Desanya Deket Situ Ada Villager Yang Langka Villager Spawn Ini Bang Suat Nama World Suvival Nama World Supra Series Baru Supra Series Baru Dan Ini Set Kalian Gak Tau Guna Set Ini Satu Tapi Kalau Abang Di Set 17 Aja Kalau Lebisa Gak Apa Oke Jadi Kita Cobain Set Ini Kata Di Versi 17 Itu Bakalan Ketemu Villette Tapi Dia Tuh Gak Pernah Cobain Di Versi Terbaru Atau Minecraft Yang Versi Terbaru Yang Tidak 18 Coba Aja Yang Terbaru Kita Lihat Seperti Apa Kebaru Itu Lebih Tidak Ada Atau Tidak Oke Coba Disini Disini Nama World Katanya Survival Series Survival Series Baru Katanya Series Baru Oke Ini Kita 6 8 8 8 4 Oke Kita Masuk Ke Dunianya Kita Seperti Apa Ya Let's Go Oke Sudah Ke Dunia Yang Selesa Sponkan Di Pohonan Yang Kita Cintai Dan Pohonan Kita Hanya Diperhatikan Sebuah Pohonan Yang Rimba Disini Dan Tidak Sama Sekali Kita Menemukan Sebuah Punduk Desa Yang Katanya Dia Kita Menemukan Sebuah Desa Yang Deket Banget Tidak Sama Sekali Menemukan Sebuah Penduduk Desa Yang Dimana Kita Dibatikan Sebuah Perhasilan Dan Sebuah Permukiman Dan Sebuah Pohonan Yang Rimba Ini Gisha Oke Dengan Selesa Kita Dibatikan Sebuah Dataran Seperti Biasanya Tidak Sama Sekali Kita Dibatikan Sebuah Penduduk Desa Maupun Kita Menemukan Sebuah Nether Portal Gisha Oke Kita Misalnya Sendiri Gisha Disini Kita Perhatikan Sebuah Permukiman Dan Menurut aku Lumayan Deket Kita Disponkan Disana Dan Disininya Kita Menyebrang Kesini Lewat Pinggiran Kita Menemukan Sebuah Desa Yang Lumayan Luas Ya Tapi Kalau Misalnya Dibilang Benar Menurut aku Tidak Benar Karena Katanya Deket Dan Kita Ditemukan Tapi Ini Jauh Ya Tidak Tau Jauh Tapi Lumayan Nah Tidak Tidak Mantap Sih Tapi Kalian Harus Apa Ya Harus Jalan Kaki Untuk Menuju Sebuah Penduk Desanya Gisha Oke Disini Ada Goa Di bawah Oh Enggak Guys Kayak Biasanya Guanya Tidak Menemukan Apa-apa Oh Ini Gila Kita Sengaja Aktifkan Kekuatan Kita Disini Gisha Karena Kekuatan Kita Seperti Kekuatannya Neji Gisha Oke Oke Semacam Guanya Keren Banget Jalanannya Buat Ruang Ruangan Keren Oke Oke Biasa Gua Biasanya Gisha Gak Ada Apa-apanya Disini Gak Menemukan Sebuah Yang Namanya Last Cave Atau Dristun Cave Atau Sebuah Kekerenan Dalam Gua Ini Gisha Oke Gak Bisa Sendiri Gisha Tuh Kiring Kita Sebuah Gang Gang Sempit Dan Gua Yang Seperti Biasanya Gitu Tapi Menurut aku Misalkan Kita Membahas Senang Survival Atau Tentang Apa Segala Macam Menurut aku Gua Gua Yang Kaya Gini Itu Worth it Untuk Cobain Karena Menurut aku Keren Banget Untuk Cobain Dan Tempatnya Itu Ya Emang Cocok Untuk Bermain Survival Gitu Gisha Dan Coba Kita Bahkan Masuk Kedalam Dunia Nedernya Kita Lihat Di Dalam Nedernya Seperti Apa Gisha Gisha Let's Go 5 Minutes Lait Oke Setelah Portal Apinya Kita Lihat Seperti Apa Dalam Gisha Oke Dan Kita Sudah Keluar Dari Nedern Portal Yang Langsung Dispon Disini Di Permukiman Sebuah Dataran Yang Mengerikan Disambut Dengan Suara Ghost Disini Gisha Wow Sangat Mengerikan Disini Ada Lava Yang Baru Turun Disini Guys Nongol Hewan Hewan Ada Crimson Disini Oke Kita Coba Set Set Kelima Gisha Let's Go Oke Set Kelima Dari Rifai Ega Bang Coba Set Set Garis Miring Dua Oke Ternyata Set Garis Miring Ini Tetap Set Di Kedirian Masing Masing Tetap Maju Kedepan Tentang Set Garis Miring Sobat Ini Set 9 Garis Miring 2 Oke Kita Masuk Kedunianya Kita Seperti Apa Let's Go Oke Kedunianya Langsung Disponkan Di Sebuah Pohonan Kita Cintai Dan Seperti Biasa Disponkan Dispon Pohonan Yang Rimba Ini Dan Kita Hanya Pohonan Yang Kita Cintai Dan Sebuah Dataran Dan Tidak Sama Sekali Kita Ditemukan Yang Namanya Penduk Desa Dan Disini Kita Menemukan Sebuah Goa Ini Lumayan Banget Untuk Semua Cobain Kayak Disponkan Kita Selalu Ditemukan Goa Jadi Dimana Tempat Kita Untuk Memperkayakan Diri Itu Ada Kita Kita Nggak Perlu Nyari Untuk Tempat Main Di Depan Pohonan Kita Dilihatkan Sebuah Goa Seperti Biasanya Dan Diperlihatkan Tidak Sama Sekali Kita Ditemukan Oleh Drip Stone Cave Atau Apa Ini Semacam Goa Dan Di Bawah Kita Menemukan Last Cave Yang Seperti Setengah Last Cave Tapi Lumayan Oh Ini Ganggang Sempit Tongolnya Dia Ada Aksolot Gak 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 Kita Menemukan Yang Itu Di Last Cave Gak Gang Kecil Tersembunyi Dari Goa Yang Kecil Langsung Kita Buat Portal Let's Go Oke Langsung Kita Lampau Disini Langsung Kita Dipelahatkan Sebuah Portal Portal Dilihatkan Sebuah Forest Aku Lupa Namanya Apa Yang Temen Temen Dan Wow Kita Ditemukan Seperti Ini Lagi Dan Seperti Biasanya Kita Dipelahatkan Sebuah Mengerikan Dalam Portal Ini Oke Thank you Semua Yang Tentu Video Kali Mungkin Sampai 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 Sampai